Bismillahirrahmanirrahim Inna a'taynaka al-kawthar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka huwal abtar Nikmat nih akhirnya safar jateng jatimnya Kita mampir sini juga akhirnya Alhamdulillah Ya sekalian ketemu sama temen-temen Madiun ya Alhamdulillah Temen Jogja, MBI Jogja Sebentar lagi MBI Madiun insya'Allah Mana sih baru-baru ini tar Rame banget ya Ini beneran apa buangan sih tar Oh ini beneran nih Asli Asli Ini langsung kalau hujan turun ditampung ke sini Untuk ngairi daerah sekitarnya iya Wah Zem Ini bukan kayak telaga bikinan di Jabodetabek Bukan Bukan tuh Bukan boongan beneran ini Asli asli Cuma warnanya hijau Warnanya hijau Ya Nggak bersih Nggak bersih Iya 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 Masuknya luas Kita bukan kayak bukan apa-apaan tar Ini baru telaga loh tar Bukan laut ya Sejarahnya jadi gimana nih tar Ini termasuk nikmat Allah Apa gimana sih tar Ini sebenarnya ni'mat Allah Tapi sayangnya Umat manusia Nggak mensyukuri nikmat Allah Yang indah-indah dijadikan teman maksiat Tempat joget Ya Pesta Pacaran Zina Yang Ajibnya Ajibnya bukan Ajibnya apa Ajib maksiatnya Bukan ajib baiknya Yang indah ini dijadikan apa Subhanallah Ya untuk tempat melalekan diri Dari ketakuan kepada Allah Terutama mereka lupa loh Lupa sholat loh ya Iya udah sampai sini Itu dia Anak lihat musyola juga nggak tahu Nggak jelas Padahal nanti di hari kiamat Disediakan loh telaga juga Oh iya Iya Sama kayak begini Ya tentunya Nama sama Namanya sama telaga Namanya sama Tapi hakikat beda Tapi air Bukan Air Dan sudah disabdakan Nabi Di surga itu Disiapkan apa Mala ainun ra'at Wala udhunun samiat Wala khabarafi Kalbil basar Fikol bi basar Jadi apa Jadi manusia itu Ada mendapatkan satu nama Dilima ada Nama dilima Jai Terus ada telaga Tapi apa Hakikatnya nggak sama Dengan di Yang mul kiamat Nama doang sama Pisang Ada Ada pisang Ada Cuma apa Hakikatnya nggak sama Dengan yang ada di hari kiamat Dan telaganya Nabi Itu kalau ukurannya Disebutkan hadis Nabi Duaat Bukhari dan Muslim Antara apa Antara Ailah Sampai Yaman Itu bayangin Ailah itu Kota Tengah-tengah Antara Madinah Mesir Syam Dan Yaman Gede nggak Telaga Telaganya Nabi Dan disebutkan Nabi SAW Setiap Nabi itu Punya telaga Dan Semakin banyak umat Telaganya semakin besar Telaganya semakin besar Dan masing-masing Nabi Berbangga dengan telaganya Dengan banyaknya umatnya Dan Nabi termasuk yang paling berbangga Karena umatnya paling banyak Dan telaganya Nabi Warnanya nggak kayak hijau kayak gini Warnanya apa Lebih putih dari susu Lebih putih daripada susu? Lebih manis daripada madu Ini nggak bisa diminum Jorok Kotor Ijo gitu kan Mungu lestat Lailah ilallah Dan subhanallah Ada gayungnya Ada gayungnya? Tapi bisa dicemplungin? Iya diambil Kita bisa turun gitu? Disiapin dah Gayung-gayung di sekitarnya Makanya disebutkan apa? Disebutkan Ada duhukan ujung Gayungnya itu jumlahnya Seperti bintang di langit Banyak banget Dan Nabi nanti di telaga itu Nunggu umat-umatnya Mana umatnya Nabi Muhammad Nabi bisa membedakan Dari apa? Besar telaga Bukan Mana umatnya Nabi Muhammad Mana bukan Dari mana? Lihat dari bekas wudu'nya Min asharil wudu Ghurran muhajjalin Jadi itu kekhususan umatnya Nabi Ini wudu Umat sebelum umatnya Nabi Muhammad Nabi Isa Nabi Musa Nabi Ibrahim Tidak ada wudu Tidak ada wudu Itu khusus umatnya Nabi Muhammad Dan nanti dijadikan Kepalanya bercahaya putih Tangannya cahaya putih Kakinya cahaya putih Berarti itu umatnya Nabi Muhammad Itu Dan Nabi menunggu Ketika sudah datang Ternyata gak semua umatnya Nabi Muhammad bisa minum Ada yang diusir loh ya Sampai Salah masuk Salah masuk Diusir apa? Kata Nabi waktu itu Ketika diusir dari telaga Penjaga telaga Mengusir mereka Nabi saking sayangnya dengan umatnya Nabi bilang apa? Hum umati Hum umati Itu umatku Itu umatku Kenapa diusir? Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan Katanya penjaga telaga ini Pesan kepada Nabi Muhammad Sesungguhnya kau Nabi Muhammad Gak tahu Apa yang dilakukan umat kamu Setelah Kamu hafad Ya Mereka ini Umat kamu Wahai Muhammad Katanya Telah merubah agama kamu Berarti agamanya Nabi Muhammad Sudah gak murni Betul Ditambahi Dikurangi Dihiasi Kemudian Kemudian juga Mereka merubah Termasuk apa? Kesirikan Ya Syirik Amalan-amalan Gak dicontohkan Nabi Wah ini sampai Nabi Dianjurin apa? Gak boleh mereka minum dari situ Kemudian Nabi akhirnya apa? Nabi marah Suhkon Suhkon Ya Suhkon Suhkon Ay bu'dan bu'dan Lima Ghayaru Ba'di Minggir kalian Jangan minum telagaku Yang telah Merubah setelah wafatku Wah itu Makanya resiko Makanya kalau kita beribadah Urusan Agama itu Harus sesuai dengan Bimbingan Nabi Muhammad Betul Dan ikhlas Kalau gak Bisa diusir coba Dari telaga Nabi Mau diusir? Iya Makanya penting belajar ya Menuntut ilmu ya Amin Menuntut ilmu gak harus di masjid Kita di atas motor Datang kajian-kajian Kajian juga Di tempat-tempat terbuka Juga oke Terus ada lagi nih Telaganya Nabi ini Subhanallah Itu dari mana sih sumbernya? Nah itu Ternyata Kalau ini kan dari air nih Dari air Hujan Dari gunung Nah kalau Di surga itu gimana? Kalau surga Nabi Apa Telaga Nabi Itu dari mizab Pancoran dari airnya surga Wow Ajib gak? Dari pancuran air yang di surga Aduh Kebayang kalau kita masuk sana Ini dibayangin Hadis-hadis kayak gini Kita sudah imannya Ya Allah Pengen rasanya Bisa minum telaganya Nabi ya kan? Iya Masih ada lagi Apa itu? Man yashorab minhu Lam yadma abadah Bareng siapa sudah minum telaga Nabi Setelah itu Dia gak ada ceritanya Haus-hausnya Kenyang terus Sekali minum Kenyang Haus bebas Gak ada Gak usah makan Gak usah minum Sekali minum dong Kalau mikir nikmat dunia Orang terfitnah dengan wanita Melihat wanita Dunia maya Dunia nyata Permisi ya Punten ya Kawan wanita Wanita itu ada head Ada nifas Ada kadang ngingusen Kadang keputihan Permisi Biar kita gak tertipu Dengan imat dunia Tapi bidadari Insya Allah Ya Bidadari juga gitu Nanti dijadikan Istri-istri kita di dunia Bakal jadi ratunya Para bidadari Makanya wanita yang di dunia Juga soleha Istri-istri itu Iya Istri jadi istri soleha Dia bakal jadi Ratunya bidadari Yang jelas Om Adi jangan soleha Jangan Soleh Insya Allah Itu ya Kayaknya Nikmat yang perlu Kita rasakan Kita imani Bahwasannya Nabi punya telaga Dan sifat-sifatnya ini Kita sebutkan Biar kita ada gerget Kalau kita Merasakan Nikmat pemandangan gini Tapi gak dihadirkan Pengen membayangkan Akhirat Akhirnya maksiat terus Melihat ciptaan Allah Bukan tambah iman Tapi apa Tambah merangsang Berbuat maksiat Dari yang sudah kita sebutkan Masih ada diantaranya Yang tabit dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Diantaranya Bahwasannya Mimbarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ada diatas telaganya Ada diatas telaganya Mimbari Alaihi Wasallam Mimbari Ala Haudhi Kata Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Dari apa yang kita sebutkan Sebelumnya Ada faedah Terkait dengan Akidah Yaitu Salah satunya Bahwasannya Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu mukhtas Adalah khusus Untuk apa Orang Yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana dari Sahal Bin Sa'ad Radhiallahu An Bahwasannya Ada orang-orang Yang mendekati Telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Orang-orang tersebut Diusir Oleh penjaga Telaga Kemudian Nabi Sambil Berkata Kepada penjaga Telaga Innahum Minni Mereka itu adalah Bagian dariku Yaitu bagian dari Umatku Kemudian dikatakan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Innaka la tadri Ma ahdathu Ba'dak Sesungguhnya Engkau Wahai Muhammad Tidak tahu Apa yang terjadi Setelah Wafatnya engkau Engkau tidak tahu Apa yang mereka lakukan Dari umatmu Kemudian Setelah Nabi Dikhabarkan berita tersebut Maka Nabi berkata Suhkan Suhkan Liman Ghayyara Ba'dai Ya Minggirlah Kalian semua Pergilah Kalian semua Bagi mereka-mereka Yang telah Merubah Setelahku Hadith riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Dalam riwayat Imam Muslim Menyendiri disebutkan Innahum Qadbadalu Ba'dak Sesungguhnya Mereka Wahai Muhammad Telah merubah Setelahmu Atau Sepeninggalmu Hadith riwayat Imam Ahmad Fa'ini Menunjukkan Bahwasannya Orang-orang Yang Telah merubah Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik termasuk Dari amalan-amalan Kesyirikan Atau amalan-amalan Yang tidak Diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang mereka lakukan Menyebabkan Mereka Diusir Dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sekali lagi Semangatlah Untuk beramal Dengan amalan Yang selalu Diikuti dua syarat Amalan yang ikhlas Dan mutaba'ah Ikhlas Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam beramal Dan amalan itu sendiri Mencocoki Apa yang telah Nabi ajarkan Tidak ditambah Dan tidak Dikurangi Semoga Allah Mudahkan kita Untuk Mendapatkan Telaganya Minum darinya Dan tidak Pernah haus Selamanya Dan Pertama kali Yang minum dari Telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Dalam riwayat Imam Muslim Adalah penduduk Dari Yaman Tentunya Dari kalangan Ahlu Sunnah Wal Jamaah Nabi bersabdah Inni Labi ukri Hawzi Adudun nas Li ahli Yaman Adribu Bi'asaya Hatta Yarfadza Alayhim Sesungguhnya Kelak Aku akan Berada di samping Telagaku Kemudian Aku akan Menghalangi Orang-orang Yang akan Meminum Dari Telagaku Agar penduduk Yaman Dapat Meminumnya Terlebih dahulu Aku memukul Dengan tongkatku Sehingga Air Telaga Tersebut Mengalir Untuk mereka Allah Akbar P2 Gak usah lama-lama yuk Siap Ini kita lagi Weekend soalnya Kita mau naik perahu dulu Katanya sih Jangan-jangan Ayo dah gas Gas Madiun dah Gak enak lama-lama Hati-hati Teman-teman chapter Udah pada Masya Allah Teman-teman Madiun Udah datang nih Masya Allah Ayo-ayo Bismillah Bismillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax